Kali ini saya akan mengajak kalian berkunjung ke suatu tempat dalam sebuah narasi video Nah perhatikan gambar berikut Pada lembaran uang seribu rupiah ini terlihat sebuah gambar pulauan Nusantara dengan nama yaitu adalah Banda Naira Nah dimanakah tempat itu? Ya benar sekali, tempat itu berada di Maluku Nah Maluku adalah salah satu tempat bersejarah yang perlu kita ketahui Di sini kita akan pelajari peradaban Islam di wilayah Indonesia bagian timur Salah satu kesultanan yang terkenal adalah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidure Yaitu dua dari empat kesultanan Islam di Maluku Dua kesultanan Islam lainnya adalah Kesultanan Bacan dan Kesultanan Cailulo Secara geografis kedua kesultanan ini terletak di Kepelauan Maluku Antara Sulawesi dan Papua Namun bukan karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting Dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan pada masa itu Melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar Terutama cengkih dan pala Sehingga dijuluki The Spice Island Atau Kepulauan Rempah-rempah Nah perlu diketahui bahwasannya rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan di dunia saat itu Sehingga menarik minat bangsa lain baik dari Nusantara maupun dari Eropa Seperti Portugis, Belanda, Spanyol dan Inggris untuk datang ke wilayah Maluku Kesultanan Ternateh didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257 Malamo juga sekaligus menjadi raja atau kolano pertamanya Pada masa jayanya wilayah kekuasaan ini membentang mencangkup Maluku Hampir seluruh Sulawesi, Kepulauan Filipina hingga Kepulauan Marsal di wilayah Pasifik Sedangkan Kesultanan Tidore berpusat di Tidore, Maluku Utara Yang berdiri pada tahun 1322 Pada masa jayanya yaitu sekitar abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 Kesultanan ini menguasai sebagian besar wilayah Halmahera Selatan Pulau Buru, Ambon dan pulau-pulau di pesisir Papua Barat Raja pertama yang menggunakan gelar Sultan di Tidore adalah Kaliati Atau Jamaluddin Ia memerintah pada tahun 1495 sampai dengan 1512 Kemudian bagaimana kondisi sosial politik Kesultanan Ternateh dan Tidore ini? Secara umum tidak ada informasi yang pasti mengenai kapan Islam pertama kali masuk ke wilayah Maluku Namun beberapa sumber sejarah mengatakan Kesultanan Ternateh resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15 Ketika Raja Marhum memeluk Islam yang kemudian diikuti oleh seluruh kerabat dan pejabat istana Meski baru memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15 Keberadaan pedagang Arab di Ternateh sejak tahun 1257 Menunjukkan kerajaan ini telah sedikit banyak mengenal agama Islam Kemudian Islam berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin Yaitu Putra Raja Marhum Jadi banyak para santri dari Maluku yang berdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa Yang kemungkinan besar terjadi pada masa itu Nah Sultan Zainal Abidin sendiri bahkan dikabarkan Pernah belajar secara pribadi kepada Sunan Giri Dimana ia dikenal dengan sebutan Sultan Buhalawa Atau Sultan Cengkih Kemudian Sultan Zainal Abidin sendiri Meninggalkan gelar kolano Dan menggantinya dengan nama Sultan Pada masanya pula Islam diakui sebagai agama resmi Syariat Islam diberlakukan Dan lembaga kerajaan sesuai hukum Islam Dengan melibatkan para ulama dibentuk Langkahnya ini kemudian diikuti kesultanan-kesultanan lain di wilayah Maluku Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di wilayah Ternate Kemudian untuk kepentingan ekonomi atau kondisi ekonomi kesultanan Ternate Adalah dalam hal perdagangan Dimana kesultanan Ternate membangun persekutuan yang disebut dengan Uli Lima Atau persekutuan lima saudara yang terdiri dari lima wilayah Yaitu Bacan, Kobi, Seram, Ambon, dan Ternate Nah kemudian bagaimana dengan kesultanan Tidore Ternyata kesultanan Tidore juga membangun sebuah persekutuan dagang yang disebut dengan Uli Siwa Yang terdiri dari Magian, Jailolo atau Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, Papua, dan Tidore sebagai pemimpinnya Pada awalnya kedua kesultanan ini hidup berdampingan dengan damai Konflik terjadi ketika para perdagang Eropa ini mulai datang Yaitu pada tahun 1512 ketika bangsa Portugis dan Sepanyol masuk ke wilayah Maluku Terutama di wilayah Ternate pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah Bangsa Portugis kemudian memilih untuk berhubungan dagang dengan Ternate Sedangkan Sepanyol lebih memilih Tidore Kemudian sebagai penanda kekuasaan Bangsa Portugis mendirikan benteng Sao Paulo di wilayah Ternate Dengan alasan untuk melindungi Ternate dari serangan kesultanan Tidore Yang bersekutu dengan Sepanyol Pada saat itulah mulai muncul benih konflik baik bangsa Portugis maupun Sepanyol Sebenarnya sama-sama ingin menguasai wilayah yang ada di dalam persekutuan kedua kesultanan tadi Mereka sengaja melancarkan taktik membina hubungan baik dengan penguasa setempat Selanjutnya, lama-kelamaan sikap Portugis semakin membuat Sultan Ternate Sultan Khairun merasa tidak nyaman Terutama ketika mereka mulai melakukan hal-hal seperti Satu, melakukan kegiatan monopoli perdagangan Dan dua, mencampuri urusan internal kesultanan Ternate Nah, untuk mengantisipasi hal itu Sultan Khairun berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara Dan melakukan penyerangan terhadap Portugis Namun, ia dijebak dan dibunuh oleh Portugis Kepemimpinan selanjutnya itu diteruskan oleh putranya yang bernama Sultan Baabullah Ia yang meneruskan perlawanan terhadap Portugis Nah, Sultan Baabullah kemudian melakukan perlawanan pada tahun 1570 Dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate pada tahun 1575 Bangsa Portugis kemudian dipaksa menyingkir ke wilayah Ambon Dan serangan tersebut memaksa mereka menyingkir ke arah selatan menuju timur Serta menguasai daerah tersebut pada tahun 1578 Kemudian di bawah pemerintahan Sultan Baabullah Kesultanan Ternate mengalami kemajuan yang sangat pesat Ia memperluas wilayahnya hingga ke Sulawesi, Bima, dan Mindanao Filipina Wilayahnya yang semakin luas dan ditunjang dengan kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju Membuat Sultan Baabullah mendapat julukan yang dipertuan di 72 pulau Namun di sisi lain, kekalan Portugis malah menjadi pintu masuk Belanda Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah Belanda mendapatkan momentum yang tepat Yaitu pada tahun 1580 Ketika Sepanyol yang telah bersatu dengan bangsa Portugis Mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate Sultan Baabullah wafat pada tahun 1583 Penyebabnya masih diperdebatkan Namun perlawanan tidak pernah surut Sampai akhirnya, kekalan demi kekalan memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603 Dengan bantuan Belanda, Ternate akhirnya sukses menahan Sepanyol Namun, Ternate membayar mahal karena Belanda secara perlahan menguasai Ternate Pada tanggal 26 Juni tahun 1607 Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan kah melawan Sepanyol Nah, pada tahun yang sama, Belanda membangun benteng oranye di Ternate Yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara Untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membentuk badan administratif Yang disebut Government Fund Amboina atau GVA di Maluku Yang mencakup wilayah Banda Keih, Aru, Tanimbar, serta Teonila, Serua Sistem monopoli yang diterapkan Belanda dalam perdagangan rempah-rempah Lampat laun mengundang perlawanan rakyat Maluku Tetapi selalu gagal membendung kekuatan Belanda Sejak saat itu, Kesultanan Ternate berada di bawah cengkeraman dan pengaruh Belanda Setelah mundurnya Sepanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 Karena protes pihak Portugis yang menganggap Sepanyol melanggar perjanjian Toder Silas tahun 1494 Tidore menjadi kesultanan paling independen di Maluku Terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin Tidore menolak penguasan VOC terhadap wilayahnya Dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18 Kesultanan Tidore mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Uku Sama halnya dengan Sultan Babulah di Ternate Sultan Uku anti-imperialis Karena sikapnya ini, pengaruh budaya Portugis dan Belanda Lebih berpusat di luar Kesultanan Ternate dan Tidore Seperti di Maluku Selatan Yang menjadi pusat penyebaran agama Katolik dan Protestan Sedangkan agama Islam lebih berkembang di wilayah Maluku Utara Nah itulah sekilas mengenai materi Kesultanan Ternate dan Tidore Jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar atau bertanya secara langsung Nah sekian dari saya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh